Garpu buat jahit, masa iya? Oh iya, ternyata banyak yang bikin pleats dan ruffle dengan menggunakan garpu? Wow, wah ini harus dibenerin ini nih. Mari kita balikan garpu pada pitrahnya. Karena kenapa? Karena Fajar mesin jahit menemukan sepatu ruffler food. Nah, ini dia sepatu ruffler food. Ruffler food yang kita pakai adalah merek Singer, biar barangnya nggak kaleng-kaleng. Dan disini ada fitur scan QR code barcode. Ada di belakang barcode-nya, kalian bisa scan dengan menggunakan aplikasi namanya scan QR barcode. Buat kalian yang bingung cara pengoperasian atau cara penggunaan sepatu ruffler food. Langsung aja kita buka. Nah, ini penampakannya ya. Ada beberapa merek, tapi rekomendasi merek Singer. Karena bahannya lebih solid dan lebih bagus dan nggak gampang rusak tentunya. Nah, ini adalah barangnya. Disini ada pengaturan kedalaman ruffler. Ada, kalian bisa lihat, 1 sampai 6 ya. Nah, disitu kalian bisa atur untuk kedalamannya. Untuk kedalaman lipatan. Ya, dengan cara pengaturannya adalah yang oran tadi kita putar. Ya, yang warna oran kita putar. Dan disini di atas adalah untuk mengatur jarak ruffler. Kalian bisa lihat ada 1, 6, dan 12. Kalian tinggal geser. Angkat dan geser. Nah, itu untuk pengaturan jarak. Bisa rapat, sedang, dan renggang. 1, 6, 12. Dan bintang itu adalah netral yang paling kiri ya. Dia nggak ngeruffler. Dan cara pemasangannya, jangan sampai salah. Yang saya tunjuk ini, nempel di dudukan sepatu. Kalian harus bongkar baut dengan berserta dudukan sepatunya. Dan yang U ini, kalian harus nempel ke tiang jarum. Yang kita pakai adalah mesin Singer Heavy Duty 4423. Yang terkenal bandel sekali dan best seller untuk mesin jahit. Singer 4423. Dia memiliki 23 pola jahitan. Fitur lompatan jahitan. Besar kecil jigsak. Needle position. Bisa diatur tengah. Dan ini untuk fitur kunci jahitan dan mundur. Bom pegangan. Misalkan kalian mau bawa kemana-mana mesinnya. Di sini juga ada pemasang benang otomatis. Kalian nggak perlu repot lagi masang benang ke jarum. Ada one step button hole. Satu langkah lubang ancing. Yang mana lebih praktis ya dibanding 4 langkah lubang ancing. Drop in bobin. Kalian nggak perlu pakai skocci lagi. Lepas-pas skocci lagi. Karena kalian cukup langsung masukin spoolnya. Dan lampu LED dan cutter otomatis. Dan fitur yang paling penting adalah free arm portable. Buat yang bingung. Kalian bisa browsing aja free arm portable kegunaannya seperti apa. Yap. Ini penampakan mesinnya. Sangat bandel sekali. Langsung aja kita pasang sepatu ruffler foot. Kita bongkar bautnya. Bongkar bautnya semuanya. Beserta dudukan sepatunya. Nah langsung kita ambil sepatu ruffler footnya. Kita bongkar lagi. Sepatu ruffler foot. Dan kita masukkan. Jangan sampai kebalik ya. Coakan-coakan ini. Jangan sampai ketukar. Dan pemasangan baut harus pas dan kencang ya teman-teman. Gak boleh kendor. Dan yang coakan-coakan harus masuk ke tiang jarum. Ya. Jangan sampai ketukar. Lanjut aja langsung kita pasang. Nah. Yang depan kita pasang. Untuk dudukan sepatu. Dan kita pasin dulu yang atasnya. Dan seperti ini. Yap. Ini harus kencang. Semuanya harus kencang. Karena biar gak gampang rusak. Karena kalau kendor atau goyang. Dia bisa merusak sepatu. Kawatnya bisa patah ya. Ya. Ini harus benar-benar kencang. Dipastiin lagi benar-benar kencang. Yap. Seperti ini. Gak sampai goyang. Ya. Turunin sepatu. Setelah itu. Oke. Dicek. Nah. Ini kita pastiin lagi. Biar kita lebih dekat lagi. Nah. Ini seperti ini penampakannya. Harus pas. Yang tadi kotak itu. Masuk ke dudukan. Turun naik sepatu. Dan yang ini. Masuk ke coakan. Untuk tiang jarum. Ini pengaturannya di. Angka 6 ya. Kita pilih paling dalam. Kalian bisa atur di. Lebih soft itu. Kalian cukup putar yang kuning. Dan ini adalah untuk mengatur jarak. Ruffler. Nah. Biar gak bingung. Itu perbedaannya. Langsung aja kita coba. Seperti ini. Nah. Ini dia. Kita coba. Di kedalaman 6. Ya. Kita putar seperti ini. Untuk mengatur kedalaman ruffler. Dan yang atas ini. Untuk mengatur jarak. Kita coba di angka 6. Yang sedang ini. Ya. Kita coba di angka 6. Yang sedang ini. Kita putar. Dan mainkan mesin jahitnya. Injek pedalnya. Lanjut. Polanya jangan lupa. Di jahit lurus. Nah. Ini kita di angka 6. Jaraknya seperti ini. Kalau untuk lebih rapih lagi. Kalian bisa langsung setrika ya. Lipatannya. 6. Kita coba di angka 1. Rapatnya seperti gimana. Nah. Kalau 1. Seperti ini. Turun naik gigi 1 kali. 1 kali nge-luffler. Dan yang paling jarang kita coba. Seperti ini. Kita misalkan di jarak paling jarang. Nah. Kalian bisa lihat. Seperti ini perbedaannya ya teman-teman. Nah ini perbedaan 6. Jaraknya seperti ini. Ya. Pengaturan 6. 1 seperti ini. Rapat banget. Dan 12 seperti ini. Sebelah kanan ya. 2 kali lipatnya yang 6 tadi. Ya. Itu perbedaannya. Untuk lebih rapi. Kalian bisa setrika ya. Tentunya lebih efektif dan efisien lagi. Kita gak perlu putar-putar. Garpu. Atau main Instinct. Udah pas apa belum. Ini lebih cepat pengerjaannya untuk ruffler ya. Teman-teman. Yap. Dan lebih rapi. Sekarang kita lihat dari jarak dekat. Nah ini kalau misalkan kalian pengen lebih rapi lagi. Langsung disetrika ya teman-teman. Lipatannya biar kelihatan. Itu jarak 6. 1. Dan 12. Gimana? Lebih cepat. Mudah dan praktis kan? Nah aku beli sepatunya di Singer Indonesia Official Shop di Shopee. Seperti biasa. Aku pilih aksesoris mesin jahit. Dan cari sepatu ruffler foot. Nah sepatu rempel atau ruffler. Aku selalu beli di Singer biar barangnya gak kaleng-kaleng. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.